Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik lagi di channel Elang Araw Pesulap yang ter 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 Gitu yang ter serta gak ada job lah Apa apaan Gak mau opening ini youtube Youtube channel siapa ini Ini gue, kenapa? Ya punya gue lah, kenapa ini Biar bervariasi Jadi channel ada banget yang opening aku gitu Yang pesulapnya gitu guys Jadi baik lagi di channel gue guys Di video kali ini gue ketatangan tamu Enggak, ini youtube gue Gue, gue yang mau Juga mau penuh lah gitu Halo guys, terima kasih kalian udah klik video ini Dan balik lagi di youtube channel Akhbar Kadabra Magic Oke temen-temen, kali ini spesial Udah kedatangan tamu Yaitu siapa Ini dia Spesial Elang Araw Pesulap yang ter 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 Apa? Ter gak ada job exe G dura Jadi ti yaitu Mumpung lu lagi ada disini kan Soalnya kan jarang kesini Jadi spesial hari ini Gue tuh pengen tanya-tanya sama lu Tapi selagi kita ngobrol-ngobrol Gue tuh udah beli kaya ciki Aduh ciki apa sih dinanya Kue gitu Iya gorengannya itu pedes Kayaknya langsung aja ya Nah disini ada kaya keripik gitu Dan keripiknya ini pedes banget Ada levelnya dari 1 sampai 5 Ini level yang paling pedes Jadi kita ngobrol Tapi sambil makan ini Gitu dong Lo boleh cobain Tapi ga boleh minum ya Sampai videonya closing ya Belom Lo sambil makan aja Gak apa-apa Ini beli dimana Beli di temen siri nih Murah kok itu cuma 22 ribu Satu litur Enggak Ini kita ngomongin apa sih sebenernya Wah bang yang ngundang aku sini Tau sini kenapa tersebut Nah jadi gini lah Rau Seperti yang Seperti yang Kita semua Semua orang udah tau kan Lu ini adalah seorang magician Semua orang kan Tau semua orang Lu ini pesulap Yang ter-ter-ter Magician kan Nah gua mau tau nih Kenapa sih lu bisa jadi seorang Pesulap gitu Kenapa lu jadi seorang magician Kenapa Kenapa ga yang lain aja Kalau ditanya kenapa Jawabnya langsung karena 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 Proses Sebuah proses Soalnya dulu dari kecil Suka Bukan suka sulap Dari kecil bukan suka sulap Suka ngeliat sulap Terus suka nghibur orang Oh lu suka nghibur orang Cuma caranya beda Bukan cara pake sulap Tapi Kayak ngisengimu Oh no Bikin orang ketawa Cuma bukan pake sulap Karena di sana kan di kampung Di silo Gak ada orang-orang yang main sulap Seharusnya lu jadi seorang prankster dong Bukan seorang magician Prankster Prankster itu kan Prank tuh gak bagus juga Kalau lu ngeprank Jadi lu memutuskan Menjadi seorang magician Karena juga ada saudara yang 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 bisa sulap Ada saudara yang bisa sulap Terus Sering ngajari Sering ngajari Baik banget saudaranya Kasih tau dong siapa nama saudaranya Wahyu akbar Wahyu akbar Wahyu akbar Siapa ini Kenunggu gak Eh kan gua bilang gak boleh minum Makanin Oke Jadi awalnya itu bukan jajarin sulap Jadi Ngikut dia perform Awalnya lu ngikut dia perform Ngikut dia perform Suruh bawa alat Pegangin alat Ngeliat dia perform Terus sebelum dia perform Suruh Preparing Jadi aku yang prepare Yang sulap Tidak gitu Itu pertama kali Naik panggung Tuga gak langsung ngomong Aku masih inget tuh Waktu Peresmian Green Galaxy Park Bekasi Jadi Dipanggil sama MC Division Langkarau Naik panggung Merembangin meja Merembangin langsung turun Gak ada ngomong-ngomong Seinget gak? Berapa tahun yang lalu? 2013, tujuh tahun yang lalu Tujuh tahun yang lalu ya Di awal main sulap gak ngomong Terus belajar ngomong di depan orang banyak Main sulap yang dia ngomong Oke ya? Berarti semua orang tau dong ini di video gue nih ya Tau Jadi awalnya itu lu ngikut-ngikut gue sulap Lama-lama lu jadi sulap Karena gue mikirnya gini loh Kalo lu ke Jakarta cuma pengen jadi Asisten sulap gitu Buat apaan? Muka lu ngejual Skill bisa kita bentuk Pisau kan bisa diasah lah Jadi Daripada lu buat jadi Jauh-jauh Ke Jakarta jadi Asisten sulap Yang mendingan lu main sulap Lu yang perform Lu jadi seorang performance Karena gue liat disini juga lu Orat malu lu juga udah putus Gue butuh orang-orang gitu sebenernya Yang urat malunya udah putus Yang gak malu gitu kalo Ngomong di depan orang Gitu dan Teran yang selanjutnya aja ya Terus Yang pertama tuh lu dapet jawabannya Oh udah ngerti nih Udah ngerti 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 Tapi lebih ke komedi Lebih ke komedi Sebenernya gimana Kalo menurut lu gimana sih Yang lu lihat tentang duo kampret ini Menurut lu itu sulap apa enggak sih Kalo menurut lu itu sulap Tetap itu sulap Tapi Tapi Cara membawainnya kita beda Lebih ke komedi Lebih ke komedi Terus yang kita main itu juga sulap-sulap Yang Emang sebenernya bukan alat sulap Tapi kita jadain Kayak main sulap gitu Contoh kayak meteran Itu kan bukan alat sulap Oh contoh ntar gue masih gini ya Contohnya kayak gini ya Ini kan Bukan alat sulap ini Tapi kita gimana caranya Supaya Ini keliatan kayak Kayak Alat sulap Terus bisa menghibur orang Terus Lebih ke menghibur ya Mulia sekali Mulia sekali pekerjaan kita lah Iya mulia Gak apa-apa kita keliatan kayak Bego-bego lah di panggung Kita keliatan bego kan Walaupun aslinya Bego emang Bego emang Terus ingatnya kita buat Menghibur orang Buat menghibur orang Buat menghibur orang Anak kecil Orang dewasa juga terhibur Jadi Tujuannya bukan menghibur anak kecil aja ya Tapi orang dewasa juga Bisa terhibur ya Dengan adanya atraksi gue kampret Ini ya Nah terus Harapan lu tuh Apa sih Di dunia sulap lu Ini buat kedepannya Gimana lah Sendiri kan yang pribadi Bukan makan dulu dong Lu udah gak Udah gak mulai awes Apa ini Harapan buat sulap pribadi kan Bukan buat Dunia sulap Ya itu kalau buat Dan hal yang kecil aja dulu Dan hal yang kecil dulu Gimana lu Semoga Kalau Pelami tambah Permainnya tambah Mau bagus lah Dari sebelumnya Ya oke Tambah bagus Karena yang gue bilang tadi Seperti pisau ya kan Semuanya juga harus biasa Enggak ada lu Langsung Langsung Keren Permainan lu Showmanship lu Bagus Enggak mungkin Namanya Kalau kita lihat Mi Instant juga namanya Mi Instant Tapi butuh proses juga kan Masih dibuka dulu Yes of course Ya gitu Jadi ya intinya Lo juga harus terus berlatih Ya gak Terus berlatih Baiklah Ya iya sekian Terus gue mau nanya lagi Udah sekitar sebulan lebih Sebulan lebih Ya kan Lu gak sini Lu kemana aja Coba Jujur atau enggak Jujur lah Jawabannya ada dua Yang pertama Isolasi mandiri Yang kedua Karena gak dikasih job Mungkin Bel Hahaha Ini kan masaya Corona Gak juga kalau lama Bahaya keluar rumah Bahaya keluar rumah Bahaya keluar rumah Tapi kalau misal ada job Lang ini ada job ke rumah Baru gak apa-apa Gak bahaya Tetep ya Tetep Jadi karena gue gak ngasih lu job Iya Kalau bisa walaupun gak ada job Lang kesini dong Ada job Paling-paling aja gak apa-apa Buat acara sedih gitu Gitu Jadwal kita banyak Gitu Jadwal kita banyak Nanti Jadwal kita udah Jadwal September Oktober udah 20 Dp lah Dp lah Dp Rezeki juga Nambah Yes Goki Itu jawabannya dua Karena selesai mandiri Terus kalau gak ada job Udah gitu doang Kertanyaan Tidak Tidak Dp Perlah engkau pun Menjauh dari diriku Gitu lah Aku sih ngegepnya punya Cuma kalau bawa cewek-cewek Kalau mendeketin aku Jangan Tidak ada Sudah punya guys Sudah punya Sudah punya Sudah mau tunangan Sudah mau nikah juga Sudah mau tunangan Sudah mau nikah juga Sudah mau tunangan Sudah mau nikah Sudah keseru tons Tidak ada Sudah Experience Tidak ada Kalo lu yang mau pertanyaan Enggak buat gue oUt dm Pertanyaan gue Buat Diaanya nanya sekarang Emang Apa yang Kalo menurut tuh kan Kalu Yang ngajakin awal gue D2 came abang kan tau kan dua kamper itu konsepnya ngikutin pesulat yang sebelum kita, ada kan? ada terus kenapa ngebikin konsep itu? menurut abang malu ga kalo kita ngikutin abangnya? harus gua bahas disini maas kan dua kamper 1 musuh aja bertanya jadi gini 2 kamper itu awalnya tuh gua liat video dari luar negeri ya rambutnya kayak nakpang gitu dua orang ini agak pedis nih lu makan dong? ga berani nah nih pas gua liat videonya dulu konsepnya nih bagus juga gitu dan kita juga bisa kayak gitu gitu kayak kita kita amati kita ambil tapi kita buat sesuatu yang beda ga ngikutin dia banget ya kan? ga ngikutin dia banget pasti ada yang kita bedain lah dari situ cuma kalo konsep awalnya gua liat sulap luar negeri itu main sulapnya bagus gitu kan? bagus intinya lah jadi makanya gua ngajak lu buat berkolaborasi untuk buat konsep seperti itu gitu tapi menurut abang kalo misalnya dia ngeliat kita marah ga? kalo kita ngikutin? engga sih kalo gua rasa malah bangga iya iya lagi ini juga udah beda market juga di jualannya di sana juga di jualannya di sini kan di Indonesia ada juga di Indonesia ada juga cuma beda lah udah beda kelas ya? beda kelas lah kalo kita kan masih kelas ya itu sih ya semua intinya untuk menghibur juga jadi kalo misalnya kayak gua lagi bad mood buat main sulap general gua bisa ngajak karena ini bener-bener happy banget lah sulapnya itu happy banget lu ga ada beban kalo lu salah main ya semuanya bener semuanya sulap semuanya pemegi tergantung pembawaan kita dan itu udah kita banget kayak gini ga dibuat-buat gitu namanya kita kampret ya kampret kenapa kau namain dua kampret kadang-kadang kalo kita ngelucu 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 makanya gua buat konsep yang namanya diwok kampret dan lumayan ga sosialnya tuh kampret lumayan yang gede tuh yang waktu ini PRJ nah itu di PRJ lumayan karena yang gak kata mereka gitu nyari konsepnya emang yang buat ngelucu narik penonton terus ada lagi satu brand kita sebutnya yang advan begitu kita perform di depan tokonya dia langsung banyak kan dan dapet apa dapet dua customer kan yang langsung beli gitu kan mereka buat beli alatnya mereka itu alat tuh bukan bukan salah seribu bahagia 2 juta ya sekitar berapa 32 juta sama satu lagi berapa tuh kemaren mereka ya hampir 50 juta kan oh iya makanya alat itu guys yang bantu kalo di giniin terus ngeee kayak gini nih jadi gak ada ruginya kalian manggil 200 di range harga 5 juta rupiah sedangkan produk mereka laku sekitar hampir 80an 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 gak ada ruginya lagi gini bang eh coba kasih ini dia kasih masukan buat teman-teman kita yang di luar sana mau nunjukin bakatnya mau nunjukin skill tapi kayak dulu kayak ragu terus kayak malu dengan alat yang gede oh kan banyak kan orang-orang yang gue mau mulain ini mau menutup tapi gue cuma punya handphone belum punya tripod belum punya kamera oh gue mau main bola tapi gak ada channel gak ada apa oh jadi segala sesuatunya yang mau kita laku itu ada satu guncinya bang niat sorry niat kalo lu niat lu pasti bisa tadi lu ngomong apa gue mau nge-youtube gue cuma pake handphone lu liat kita ngerti sama kayak mas Coreno 4 dia 5 juta apa kek? iya maksudnya pake iya tau maksudnya pake handphone kan dia kan nanya aku cuma mau dalam hape suami 1,2 misalnya kan hape mahal bisa emang hape itu gak ada kameranya kan burung hmm ya pasti bisa lah kalo lu ada kemauan ya lu pinjem hape temen lu 10 menit lu bluetooth ke hape lu yang kameranya burung kan hape masih buat ngedit video gak cukup RAM 1,2 handphone iya nah itu satu lagi niat kalo lu udah nanti begini-begini-begini gak akan bisa berarti mulai aja dulu mulai aja dulu udah sikat sikat aja men mungkin ada kemauan gitu terus apalagi mau ditanya lagi ini udah kan lu bilang satu pertanyaan lu ini udah dua pertanyaan terus sekalian 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 itu aja pertanyaan cukup lah ini buat temen-temen luar sana kalau mau mulai sesuatu mulai aja dulu jangan mikirin gakpun ini gakpun itu mulai dulu betul mulai aja dulu ini youtube nih handphone dari handphone ga ada sekarang itu beli monetes berapa sebulan itu? 42 ribu ini udah mau netes tuh mulai di handphone Xiaomi sampai Reno 4 harga 5 juta bulan depan ga? 12 juta beli nya Sony A703 juta gampang lagi minta terus aja jumlah-jumlah minta aja mulai aja dulu karena aku udah mau mulai minta aja mulai minta gak baik oke guys closing terimakasih sudah klik video ini tapi jangan lupa klik tombol subscribe karena selesai klik itu gratis hingga ada lebih klik tombol subscribe selanjutnya selanjutnya oke guys terimakasih sudah tonton video selanjutnya habis dan buat kalian yang punya masukan atau ide apa lagi aku mau buat video apa kalian boleh tulis di kolom komentar ini bang subscribe channel youtube perlu dong iya abang udah ngomong jangan lupa kalian subscribe youtube channel langarau lu mau gue taro link taro di bawah disini nih disini nih langarau tabisannya kayak gitu tuh terus di linknya di bawah juga ada linknya di bawah juga ada di deskripsi instagram juga instagram langarau tapi ingat kalo job job langsung ke gua nanti gua kasih ke lu tetep potongan berapa 50% enak kan oke guys gitu aja ya sampai ketemu lagi di video selanjutnya bye bye you must see you must see you must see you must see you must see